Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Kali ini saya akan bawakan materi Tentang fungsi biaya produksi dan fungsi penerimaan Termasuk bagaimana cara menghitung laba Untuk versi ekonomi ya bukan akutansi Materi ini sebenarnya lebih pas untuk Untuk yang mau ujian penerimaan mahasiswa baru ya Kalau untuk ujian di sekolah Saya lihat di kurikulum dihapus materi ini ya Mungkin juga cocok untuk yang mau olimpiade Baik kita langsung masuk pada materi Fungsi matematik untuk biaya produksi itu Biaya produksi itu dinyatakan dalam bentuk Fungsi linear seperti ini Kadang-kadang nanti fungsi kuadrat bisa jadi ya Jadi TC itu adalah singkatan dari total cost Total biaya Komponennya terdiri dari fixed cost dan variable cost Fixed cost itu komponen biaya tetap Itu biaya yang jumlahnya tidak akan pernah berubah Meskipun produksinya 0 Ya bahkan tidak produksi itu tetap keluar biaya Ini namanya fixed cost Misalnya biaya sewa gedung Biaya asuransi dan sebagainya Kemudian biaya variable Ini adalah komponen biaya yang jumlahnya selalu berubah Dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas produksi Ini variable cost Ada yang nulisnya ini pakai T ya Total Total variable cost Ini total fixed cost Jadi Kalau di fungsi nanti kelihatan banget Yang masuk komponen variable cost itu di belakangnya ada Variable key ya Quantity Makanya VC itu adalah average variable cost Dikali key AVC sendiri adalah TVC dibagi key Ada disini Nah ini ya Ini sudah saya terangkan semuanya Nah sekarang yang perlu kita ketahui adalah tentang MC Marginal cost itu adalah Tambahan biaya ya Tambahan biaya yang diperlukan setiap menambah satu unit produksi ya Jadi setiap ada tambahan unit produksi atau Ada tambahan penggunaan satu unit produksi itu dibutuhkan Tambahan biaya sebesar MC Ini yang biaya produksi Kita lanjut untuk yang penerimaannya Fungsi penerimaan atau biasa dikenal dengan istilah total revenue atau TR ini Berasal dari hasil kali harga dengan jumlah barang Nah yang perlu diketahui disini Untuk mencari TR Data yang dipakai itu berasal dari data pembelian atau permintaan Ya karena disini kan yang nyata ya Yang benar-benar terjual itu ya yang sudah diminta oleh konsumen Makanya fungsi yang dipakai adalah fungsi permintaan Kemudian Karena TR itu adalah P kali Q kalau ditanya berapa penerimaan rata-rata atau penerimaan per unitnya Ya penerimaan per unit itu sebenarnya adalah ya average revenue itu ya P Kok bisa ya karena TR itu P kali Q berarti AR ya TR dibagi Q hasilnya kembali lagi ke P kan gitu Nah sama dengan di TC tadi yang namanya marginal revenue itu adalah turunan dari fungsi TR Kalau MC tadi kan turunan dari fungsi TC atau delta TC dibagi delta Q Sedangkan kalau MR turunan dari TR atau delta TR dibagi delta Q Itu saja untuk menentukan besarnya Apa namanya TRTC Oh ada satu lagi yang tidak saya tulis disini yaitu Cara menentukan TR maksimum ya TR maksimum ini dicapai kalau MRnya ini 0 Lupa saya tulis disini Oh yang terakhir masih ada yaitu menghitung labah Labah itu ya penerimaan dikurangi biaya Sama ya di akutansi juga begitu ya TR min TC Nah kalau disuruh mencari labah maksimum rumusnya TR min TC tetapi dengan syarat MR harus sama dengan MC Kalau marginal revenue sudah sama dengan marginal cost berarti dia sudah maksimum Diingat ya ada tambahan fungsi Tambahan tadi Kalau TR itu maksimum bisa syaratnya MRnya harus 0 Nanti setelah dihitung begitu akan diketemukan berapa besarnya P dan berapa besarnya Q Sepertinya akan lebih menarik kalau kita langsung pada soal Ini saya menemukan soal di bank soal ya Ada fungsi TC dan ada fungsi TR ya TC nya berbentuk fungsi kuadrat TR nya juga Nah kita disuruh mencari jawaban disini yang benar Tadi MR itu adalah turunan dari TR sedangkan MC turunan dari TC Menurunkan fungsi itu kan caranya cukup ini dikalikan konstanta disini Ini kan satu ya dua kali satu ya dua Ya mungkin jawaban semuanya seperti ini Komponen di TC ini terjadi dari fixed cost nya 500 Yang tidak ada key nya ini namanya fixed cost Yang ada key nya ini namanya adalah variable cost Total variable cost Key kuadrat plus 20 key Kemudian marginal cost nya ya 2 key plus 20 Ya jadi kalau kita lihat disini MC 2 key berarti ini benar ya kan Ini benar Kemudian kalau kita lihat kembali Yang mana lagi ya Total biaya tetap 5000 salah ya Salah Kenapa ya karena sebenarnya bukan 5000 Tapi 500 Ya salah ini Terus laba rugi belum Kalau untuk laba rugi yang TR dikurangi TC Dan disini tidak dinyatakan Pada produksi berapa laba rugi Jadi kedua-duanya ini adalah salah Ya salah Yang ini MR nya 100 Benar enggak seperti itu Kita cek aja MR nya adalah turunan dari ini Berarti 100 min 2 kali 2 4 100 min 4 key Dan kalau ditanya P nya Ya ini dibagi key Kan P adalah AR 100 key bagi key 100 2 key kuadrat bagi key 2 key Berarti fungsi harganya adalah 100 min 2 key Berarti yang ini benar Ini juga salah ya ini Cuma benar 2 Saya lupa membunyikan Apa namanya Son ya Lanjut Soal kedua Soal kedua Ada fungsi semacam ini TC 2 key kuadrat Tc 2 key kuadrat plus 10 key plus 400 Pernyataan yang benar tentang fungsi tersebut Tentang fungsi ini ya Ya kita bongkar saja sekarang Fix cost nya 400 FC ya Disini Benar Ya ini benar Kemudian Kemudian kita lihat lagi Total variable cost nya yang ini ya Total variable cost Berarti 2 key kuadrat plus 10 key 2 key kuadrat plus 10 key Ada gak disini variable cost Enggak ada ya Enggak ada yang ada MC MC nya 4 key plus 10 Eh ini benar ya 4 key plus 10 Kemudian jika key nya 1 Maka MC nya 14 Jadi kalau key nya 1 Ini diisi 1 ya Benar gak 14 ya Benar ya 4 kali 1 kan 4 Kali 10 14 Berarti ini benar Kemudian kita uji yang ini Ketika produksi 10 unit Maka laba yang didapat 700 Ya salah Kenapa salah Untuk menghitung laba kan harus Ada fungsi penerimaan TR Ini gak ada Ada TC saja Gak ada ya Salah itu Apabila tidak ada produksi Maka tidak akan ada biaya yang dikeluarkan Salah Kalaupun gak ada produksi Maka tetap harus dikeluarkan biaya Sebesar 400 Ini yang disebut sebagai Fixed cost Biaya tetap Oke lanjut Fungsi biaya produksi 2 key quarter plus 2 key plus 100 Maka beberapa Beberapa pernyataan berikutnya Benar milip dengan tadi ya Ini kalau kita lihat disini Langsung pada pembahasan ya Fixed cost nya 100 Betul ya Ini kan fix cost nya 100 MC nya 2 kali 2 4 key Ya 2 nya kurangi 1 Kan menjadi 4 key aja ya 4 key ini 1 kali 2 2 key nya hilang Berarti MC nya 4 key plus 2 Betul ya Kemudian Ini 2 key quarter plus 2 key quarter plus 2 key Itu adalah VC Ya Betul ya Ini jika key nya 1 Maka MC nya 6 MC nya kan ini Kalau diisi 1 ya 6 Betul ya Jika key nya 10 Maka TC nya Terusnya kita cocokkan sekarang Setiap kenaikan 1 unit produksi Itu artinya MC ya Set 1 unit produksi Maka perlu tambahan biaya 6 Ini kan MC kan Betul ya kan Ketika produksi nya 10 Diperlukan biaya Diperlukan biaya itu berarti TC Apa benar Kalau produksi nya 10 TC nya 500 Masukkan aja 10 disini 10 kuadrat 100 Sekali ini 200 200 Sama ini 320 Seharusnya Ya ini kan 320 Berarti ini salah Biaya variable untuk memproduksi Tiap 1 unit barang Ini MC kan Eh sorry AVC ya Biaya variable untuk memproduksi Tiap 1 unit barang Itu AVC Ini tadi TVC nya Ini AVC ya AVC ya Biaya variable AVC nya kan 2 key plus 2 Dari mana ini Anti VC nya ini Kalau jadikan AVC Berarti kan ini komponennya Dibagi 2 Eh dibagi key ya 2 key kuadrat Dibagi key kan 2 key 2 key bagi key kan 2 Berarti kan ini 2 key plus 2 Nah key nya diisi berapa 1 Ya berarti disini 2 tambah 2 4 Disini bilang Biaya variable untuk memproduksi Setiap 1 unit barang Sama dengan biaya per unit Sama dengan AC Ya gak sama lah Ya gak sama AC sendiri berapa Tadi ini 320 ya 320 itu TC nya Kalau ingin tahu AC nya ya 320 dibagi Key Key kuantite ya AC kan AC itu Besarnya TC dibagi key Gak sama ya Gak bakal sama Ini salah Fungsi biaya marginal Udah betul ya Ini Jika produksi Bertambah 20 unit Maka perlu Tambahan biaya Sekian Masukkan saja 20 ini Kedalam fungsi MC Tambahan biaya Maksud sini ya 20 kali Kali 4 Berapa 20 kali 4 80 Tambah ini 82 Seharusnya 82 Ini Ya Bukan 1300 Ini salah Jadi yang benar Cuma 2 Begitu ya Lanjut Ada soal lagi Sekarang Oke Jadi Min 8 key Dan disini Key nya Tadi kan 100 Jadi maka Masukkan sini Jadi 800 2000 kurangi 800 Berapa 1200 Ini semuanya Pembahasannya 8 nya TR Min TC Ini harganya 1200 TR nya Tinggal masukkan Nilai key 100 Ke fungsi TR ini Maka hasilnya 2000 Kali 100 Ya ini ya Key nya diganti 100 Dikurangi 8 kali 10 Ribu Dari mana 10 ribu ini Key kuadrat Key kuadrat Key nya 100 100 kuadrat Kan 10 Hasilnya 120 Ribu Kemudian TC nya TC nya adalah 10 Ribu plus 400 Key Key nya 100 Berarti 10 ribu Ditambah 400 Kali ini kan 40 ribu Hasilnya 50 Maka labanya Adalah 70 Maka berdasarkan Urean semuanya Tadi Kalau kita cek Disini jumlah Barang 1000 unit Agar laba Maksimum Salah Ya Salah Berapa tadi 100 Ya Bukan 1000 Tapi 100 Ini salah Fungsi permintaan Pasarnya 2000 Min 8 Key Betul Ya Ini kan Key nya dibagi Ini dibagi Juga Ini betul Lapa maksimum 70 Betul Ya Perusahaan Nah Salah ketek Juga Perusahaan Rugi Enggak Salah Lapa Harga jual Pada saat itu 1200 Betul Mana hitungannya Tadi Nah Ini tadi Harga jual Dengan Key 100 Berarti harganya Adalah 1200 Dari mana Ini tadi Key nya 100 Dimasukkan Ke fungsi Harga Nah Jangan pusing Dulu Ini Ini matematika Dasar Sebenarnya Bagi orang Orang Yang telaten Akan Bisa Menyelesaikan Ini Terus Yang Berikutnya Oke Ini Yang Soal Terakhir Fungsi Harga Permintaan Adalah 400 Min 4 Key Maka Beberapa Pernyataan Berikut Ini Yang Benar Kita Bahas Aja Semuanya Tr 400 Key Min 4 Key Kuadra Dari mana Tr P Kali Key Jadi Kalau Ini Dikalikan Key 400 Key Ini Kalau Dikalikan Key Menjadi 4 Key Kuadrat Kemudian Kalau Ini Dijadikan MR Turunin Aja Pangkatnya 1 Kali 400 400 1 Kurangi 1 Hilang Key Hilang 2 Kali 4 8 2 Kurangi 1 1 Maka MR 400 Dikurangi 8 Key Penerimaan Tertinggi Atau TR Maksimum Tercapai Ketika MR 0 Berarti MR Ini Kita Nolkan 0 Adalah 400 Min 8 Key Kita Balik Kita Keluarkan Jadi Plus 8 Key Adalah 400 Berapa Key 400 Bagi 8 50 Berarti Penerimaan Akan Maksimum Jika Produksi Yang Diminta Adalah 50 Berapa Harganya Pada Saat Itu Pada Key 50 Maka P 400 Dikurangi 4 Kali 50 Ini Fungsi P Key Kita Ganti 50 Maka Hasilnya Menjadi 200 Kesimpulannya Penerimaan Akan Maksimum Jika Harga Yang Berlaku 200 Dengan Jumlah Barang Yang Diminta 50 Kemudian TR Maksimum Berapa Masukkan Fungsi Fungsi 50 Tadi 400 Kali 50 Dikurangi 4 Kali 50 Kuadrat 2500 Kali Ini Hasilnya 20.000 Min 10.000 Atau 10.000 Iya kan Nah sekarang Kalau kita cek Di sini Jawabannya Di sini Mana yang Benar Ini Penerimaan Akan Maksimum Pada Harga 200 Benar Enggak Oh betul Berarti Ini benar Fungsi Biayanya Fungsi Biaya Marginal Bukan Fungsi Biaya Marginal Fungsi Penerimaan Marginal 400 Min 8 K Ini Bukan Fungsi Biaya Fungsi Penerimaan Penerimaan Tertinggi 20.000 Salah Seharusnya Berapa 10.000 Ini Bukan Pada Jumlah 100 Permintaan Akan Maksimum 100 Benar Enggak Pada Jumlah K 100 Salah 50 Ini Salah Fungsi TR Adalah 400 Ki Min 4 Ki Kuadrat 400 Ki Min 4 Betul Betul 2 Hanya Itu Yang bisa Saya Havinkan Untuk Fungsi Biaya Fungsi Penerimaan Dan Lapa Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Bantu Dan Dukung Terus Channel Guswin Agar Terus Berkembang Sampai Ketemu Di Materi Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh